Pemerintah Kota Tasikmalaya melantik 48 Kepala Sekolah Tingkat SD Negeri di Aula Balik Kota Tasikmalaya Senin Siang. Dengan pengambilan sumpah jabatan tersebut, 15 diantaranya merupakan Kepala Sekolah Baru serta 33 lainnya hanya mengikuti rotasi. Senin Siang, 48 Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Wali Kota Tasikmalaya di Aula Balik Kota Tasikmalaya. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya merupakan Kepala Sekolah Baru serta 33 lainnya mengikuti pergeseran posisi. Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menjelaskan, saat ini terdapat aturan guru penggerak di mana salah satu syarat menjadi Kepala Sekolah yakni harus mengikuti program guru penggerak selama 6 bulan. Dalam program tersebut, para guru akan dibekali kompetensi guru di semua junjang guna menyiapkan pemimpin pembelajaran di masa depan. Reformasi di bidang pendidikan khususnya Kepala Sekolah melalui program guru penggerak diharapkan dapat mendorong para guru untuk bekerja lebih aktif serta melahirkan inovasi baru. Para guru penggerak juga harus betul-betul memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pendidikan. Pengambilan sumpah untuk para Kepala Sekolah tingkat SD ya, karena ada aturan sekarang kan guru penggerak. Jadi Kepala Sekolah yang belum melaksanakan pergiatan pendidikan guru penggerak ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau untuk periodisasi yang keduanya, itu harus dikeluarkan dulu. Jadi dia akan mengikuti nanti pendidikan guru penggerak ya, jadi kalau sudah 8 tahun, 8 tahun dia harus pindah dulu, jadi 0 lagi. Kalau tidak pindah, dia harus diberhentikan. Jadi jakodiknya merah? Jakodiknya rapotnya merah. Jadi nanti bisa lagi 4 tahun yang akan datang. Ini memang reformasi di bidang pendidikan, khususnya di Kepala Sekolah, dengan guru penggerak ini diharapkan mereka bekerja lebih aktif lagi dan membuat satu inovasi-inovasi di dalamnya, walaupun dia juga sebaliknya. Yusuf menuturkan terdapat sejumlah sekolah yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Sekolah. Untuk itu, secara otomatis diperlukan pengisian Kepala Sekolah yang baru, karena peran Kepala Sekolah sangat diperlukan, apalagi jika melihat padatnya agenda kegiatan sekolah, serta penyesuaian dengan program-program dari pemerintah pusat.